Sambal wok, oh sambal hijau kas dapur jambi Aduh ada petenya, ikan terinya Ayo teman-teman semuanya masih bersama catatan nat-nat Ikuti terus ya pokoknya samble melekok, melekok, melekok Wah wis pokoknya Budi dan Mbak Ria Ini sambal wok yang dibuat tadi Yang toppingnya adalah peti dengan teri Nah sambal ini ada di catatan nat-nat Silahkan buka catatan nat-nat yang ingin mencobanya Dan rasanya enak Enak mantul Terima kasih Terima kasih catatan nat-nat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada topping untuk membuat sambal wok Ada teri dengan peti Nanti bisa juga ditambahkan dengan rimbang Yang disebut telon kecil-kecil itu Bisa dimasukkan juga Halo hari ini Saya mau masak sambal hijau Kalau di Jambi dibilangnya sambal wok Disini bahan-bahannya ada Cabi hijau Tomatnya hijau Tambah bawang Merah Bawang putih Nah nanti proses pembuatannya Ikutin untuk selanjutnya Ini air rebusan Sudah mendidih Untuk membuat sambal wok Kita rebus semuanya terlebih dahulu Ini tomatnya Kita masukkan Cabainya Bawang putih Kita rebus barang Kemudian kita tutup Sampai cabainya lembut Ini cabai untuk buat sambal wok tadi Sudah kita rebus Sudah lembut kan Sekarang akan kita jiling Untuk selanjutnya Kita masukkan toppingnya Petih dengan terinya ya Jangan pakai ulekan lagi Cukup pakai sepatula Nanti kalau pakai gilingan Terinya hancur Tidak berasa lagi Kemudian Sudah itu Akan kita masukkan gorengan minyak Eh gorengan Minyak yang untuk goreng itu ya Minyak yang untuk goreng ikan teri tadi ya Kita masukkan minyaknya Lalu kita aduk kembali Sambal ini bisa juga ya Dimasukkan rimbang Tapi kita tidak punya rimbang Cukup kita masukkan teri dengan peti saja Sudah enak Saudara-saudara Atau sahabat-sahabat Yang dimanapun berada Kalau mau Buat sambal ini Resepnya Ada di catatan Nat-Nat Silahkan buka Memori catatan Nat-Nat Dan Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba